Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian Kali ini kita akan membahas mengisahkan pengobatan dengan kasih sayang guys Bagaimana ceritanya dan kisahnya atau penjelasannya Mari simak lebih lanjut ceritanya berikut ini dan penjelasannya juga Jadi guys ya dari waktu ke waktu dunia barat itu terus mengeluarkan penemuan-penemuan terbaru guys Setelah mereka itu menemukan uji coba yang sudah membuat mereka kelelahan Dan kita mendapati para pakar barat itu menegaskan atas pentingnya Mengaplikasikan penemuan-penemuan ini demi kebahagiaan manusia guys Nah yang mengherankan ya guys ya Wahai sahabat-sahabat Darussalam channel tercinta Bahwasannya setiap kali yang merenungkan penemuan ilmiah Yang didalamnya terdapat manfaat serta faedah Maka yang perlu dikejutkan adalah Agama Islam itu sungguh telah mendahuli penemuan ini Selama 14 abad sebelumnya guys Jadi sebelum para ilmuwan itu tahu Islam itu lebih dahulu tahu guys Dan selama 14 abad sebelumnya Termasuk penemuan terakhir yang beberapa penelitian mereka telah sampai pada hal tersebut Dan setelah mereka kehilangan rasa cinta dan kasih sayang Serta belas kasihan disebabkan materialisme yang melampaui batas Yaitu mereka sampai pada batas bahwa mereka itu menemukan pentingnya rasa kasih sayang Untuk kebahagiaan manusia Dan peluang memberi pelajaran kasih sayang semenjak kecil guys Dan bahwasannya keharusan bagi setiap manusia untuk mengajarkan sifat kasih sayang kepada anak-anak mereka Bagaimana kisah ini dimulai itu ya Pada tahun 2008 Yaitu para peneliti itu menggunakan teknik scan FMRI Yaitu Functional Magnetic Resonance Imaging Yang untuk mengajikan pengaruh kasih sayang pada diri manusia Terhadap sistem kekelebalan dan sistem kerja otaknya guys Dan peralatan ini sungguh telah menyingkap adanya aktivitas besar yang terjadi di bagian depan dari otak Yang memainkan peran dasar dalam pengelolaan rasa belas kasihan dari manusia Dan para peneliti itu loh guys ya Telah mengeluarkan sejumlah penemuan yang akan kami dibahaskan atau diringkaskan Agar kita mengetahui secara yakin bahwasannya agama kita itu guys ya Yang lurus Yaitu makanya kita itu menegaskan bahwasannya Dalam cerita itu Memerintahkan kita dengan penemuan-penemuan ini itu sejak dulu Bahkan penemuan-penemuan ini itu merupakan bagian dari keyakinan dan keimanan kita Apabila kamu ingin menjadi orang yang bahagia Maka tidak lain bagimu kecuali juga harus menginginkan kebahagiaan untuk orang lain Itu adalah kaedahnya guys Jadi kaedah ini itu telah ditegaskan oleh para pakar hari ini Karena sesungguhnya mereka itu telah menemukan kesimpulan dari beberapa penelitian Mereka bahwa kebahagiaan tidak dapat terrealisasikan hanya dengan merealisasikan harapan-harapan manusia untuk dirinya guys Pokoknya gak akan terrealisasikan untuk dirinya sendiri Akan tetapi guys ya Hal itu terjadi Kebahagiaan itu terjadi Juga harus dengan tindakan dalam merealisasikan harapan-harapan yang disukai oleh orang lain Nah Orang yang membahagikan orang lain Akan menjadi lebih bahagia daripada orang yang mementingkan diri sendiri Para peneliti telah menegaskan pada sebuah standar ukuran emas untuk menuju kebahagiaan yang besar dan umur yang panjang Yaitu kamu mencintai kebaikan orang lain Dan mereka menemukan hal ini setelah memberikan banyak pertanyaan kepada sebagian orang Bahwa seseorang yang menginginkan kebaikan untuk orang lain akan menjadi lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang menginginkan kehilangnya kenikmatan dari orang lain Terkadang kita itu tidak heran dengan hal ini Di saat kita mengataui bahwa si Nabi Agung Muhammad SAW sungguh telah mengajak pada hal tersebut sebelum beberapa abad yang lampau guys Bahkan beliau itu menganggap keimanan seorang mu'min belum menjadi sempurna kecuali dengan merealisasikan kaidah ini Yaitu ketika beliau bersabda yang artinya tidak sempurna iman salah satu dari kalian Sehingga ia mencintai untuk saudaranya satu perkara yang ia cintai untuk dirinya sendiri Maha suci Allah Kaidah yang mereka baru sampaikan padanya Mereka belum mampu mengaplikasikannya ternyata adalah bagian dari keimanan kita Bukankah kita itu lebih utama dibandingkan mereka dalam mengaplikasikan kaidah nabawiyah yang mulia ini guys ya Nah rasa kasih sayang dapat meningkatkan sistem kerja otak guys Kenapa bisa begitu? Karena para pakar itu menaruh perhatian pada penelitian ini Yaitu menegaskan bahwa mempraktikan latihan Yaitu mempraktikan latihan kasih sayang dapat bermanfaat bagi otak kita guys Dan meningkatkan sel-selnya bahkan Dapat menjadikan perubahan dalam jumlah sel dan ukuran otak serta aktivitas-aktivitas di dalamnya Hal ini itu dapat membantu menyembuhkan dari banyak penyakit Hanya dengan kamu mempelajari bagaimana cara menyayangi orang lain Dan saya sekali lagi mengatakan Maha suci Allah dengan segala firmannya Bukankah hal ini itu dengan seksama sesuai dengan apa yang telah Nabi SAW perintahkan kepada kita Ketika beliau itu bersabda Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi Maka seberapa besar kamu menyayangi orang yang mengasihi kalian Maka sebesar itu pula Allah SWT menyayangimu Dan menjauhkan kamu dari segala penyakit dan keburukan yang tidak ada seorang pun mengetahuinya Kecuali Allah SWT Guys, mempelajari kasih sayang guys ya Itu sangat bermanfaat dalam hubungan sosial Dan menjadikan dirimu lebih harmonis dengan orang lain Karena beberapa kajian terbaru yang terakhir dilakukan menegaskan bahwa Mempraktekkan kasih sayang itu dapat menguatkan sistem kekebalan tubuh pada manusia Para pakar telah menemukan bahwa manusia itu ya Yang penyayang dapat merasakan lezatnya sistem kekebalan tubuh yang kuat Dan sistem perlawanan yang unggul terhadap beberapa penyakit Dari tengah-tengah pelaksanaan uji coba pada jumlah besar dari sukarelawan Yang menunjukkan bahwa manusia yang penyayang dan orang yang mencintai kebaikan untuk orang lain Dan mengasihi mereka maka kemungkinan terkena penyakit lebih kecil dibandingkan orang lain Karena sungguh guys ya Para pakar itu telah menghubungkan kesimpulan ini dengan beberapa penelitian lain Yang menegaskan atas adanya hubungan kebahagiaan dan panjang umur dengan rasa kasih sayang Maka manusia yang lebih banyak bahagianya adalah manusia yang lebih banyak rasa sayangnya kepada orang lain Dan manusia tersebut akan lebih jauh dari penyakit guys Khususnya penyakit jantung Hal tersebut itu dikarenakan rasa kasih sayang ini dapat menjadikan dirimu lebih dekat kepada masyarakat Dan lebih banyak ikatan serta keharmonisan dengan mereka Dan selanjutnya hal ini itu akan berdampak kepada kestabilan kerja jantung guys Dari sini sekali lagi saya mengatakan ya Bukankah hal ini adalah suatu yang Nabi SAW telah mengajak kepadanya di saat beliau bersabda Yang berbunyi yang artinya sayangilah segala yang ada di muka bumi Maka segala yang di langit akan menyayangimu guys Maka demi Allah andaikan dunia barat mengetahui ajaran-ajaran ini Dan mereka hidup dengannya Sungguh guys ya mereka akan menjadi orang pertama yang masuk Islam Jadi kita yang sudah Islam mulai dari lahir kita patut bersyukur Bangga jangan sampai kalian itu mencari agama selain Islam lah pokoknya Kalian harus bangga bersyukur terlahir dalam kondisi Islam guys Jadi guys ya akan tetapi kita itu sangat terbatas dalam menyampaikan suara kebenaran ini kepada mereka guys Jadi kita mohon kepada Allah SWT agar menyediakan orang-orang yang menyebarkan ajaran-ajaran ini Agama Islam ini dan menyampaikannya kepada orang-orang lebih sangat membutuhkan Agar lebih tersebar lagi tersebar luas lagi dakwah kita ya guys ya Dakwah Islam, informasi-informasi tentang Islam agar bisa lebih luas Semoga ada yang lebih jago, yang lebih mumpuni menyampaikan ajaran-ajaran ini Sehingga sampai kepada telinga-telinga orang-orang barat Guys mempraktikan kasih sayang dapat mengobati segala kesedihan loh guys ya Karena dalam kajian ini para peneliti itu menemukan bahwa manusia-manusia yang penyayang Itu adalah manusia-manusia yang lebih banyak terjauhi dari kesedihan Frustasi dan putus asa Dari sini kita dapat menemukan titik penting dari firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Yunus 57-58 guys Yang artinya itu Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk Serta rahmat bagi orang-orang yang beriman Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya Hendaklah dengan itu mereka bergembira Karunia Allah dan rahmatnya itu ada lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan guys Perhatikanlah bagaimana kata kasih sayang diulang dua kali Untuk menegaskan kepada kita bahwa orang yang rela menjadikan Al-Quran sebagai obat Maka kasih sayang Allah akan menjadi jalan menuju keberuntungan dan kebahagiaan guys Dan setelah itu orang tersebut tidak akan susah selama-lamanya Para pakar barat seharusnya itu menjadi kewajiban kita untuk mengajari anak-anak kita itu rasa kasih sayang guys Para pakar barat yang bilang ya guys ya Seharusnya menjadi kewajiban kita untuk mengajari anak-anak kita rasa kasih sayang Karena setelah beberapa uji coba ini Para peneliti menyeru akan pentingnya kita mengajari anak-anak kita rasa simpati Kasih sayang dan belas kasihan Dan mereka mengatakan bahwa hal-hal tersebut adalah hal yang mudah Untuk dikerjakan dan akan memberikan faedah yang besar untuk masyarakat Para peneliti mengatakan Mengajari anak rasa kasih sayang akan berpartisipasi besar Dalam menurunkan tingkat kejahatan dan rasa permusuhan Yang dapat menjadikan penyakit yang tidak ada jalan pengobatannya Ringkasan dari penelitian ini Seperti yang dikatakan oleh seorang peneliti Davidson Dari Universitas Wisconsin Medicine Adalah bahwa metode ini mempelajari rasa kasih sayang Sangat penting sekali untuk pengobatan pada anak-anak Dan lebih khususnya pada orang-orang yang berada di gerbang penyimpangan guys Jadi guys ya Para pakar itu menegaskan bahwa kasih sayang harus dipelajari manusia Semenjak kecil untuk menjaganya dari bahaya penyimpangan-penyimpangan Dan akan berpartisipasi Akan berpartisipasi Dalam membangun kepribadian yang lebih moderat Ini adalah kesimpulan yang mereka capai setelah mengalami penderitaan Kepahitan dan ujian-ujian yang panjang Nah Islam itu menghematkan kepayahan penelitian untuk kita Dan memberi kita data yang sudah siap Namun disayangkan kita masih menemukan orang-orang yang mengingkari Sombong dan berpaling darinya Bukankah Nabi kita SAW telah melaksanakan rasa kasih sayang ini dengan bentuk yang sempurna Ya enggak guys Nabi Al-Mustafa telah mencontohkan untuk kita Beberapa contoh yang indah dalam kasih sayang Yaitu ketika beliau memaafkan orang-orang kafir khuraish Yang telah menyakiti beliau dengan sakit sesakit-sakitnya Dan hal itu terjadi ketika beliau memaafkan mereka di tengah-tengah kejadian fathu makkah Begitu juga Nabi telah memberikan contoh kepada kita Berapa contoh yang mengagumkan dalam menyayangi anak-anak dan mendidik mereka dengan bagus Sayyid Anas bin Malik telah meriwayatkan bahwa beliau telah mengabdi kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan sesuatu yang telah Anas bin Malik kerjakan Kenapa kamu melakukan hal itu? Atau Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak Anas bin Malik kerjakan Mengapa kamu tidak mengerjakannya? Apakah setelah rasa sayang seperti ini masih ada rasa sayang lebih lagi? Guys mungkin sampai sini dulu kisah tentang bagaimana kita mengobati diri kita dengan kasih sayang Pengobatan dengan kasih sayang Jadi kita harus membahagiakan orang lain guys ya Jangan kita egois membahagiakan diri sendiri Karena tidak sempurna iman salah satu dari kalian Sehingga kalian mencintai saudaranya Seperti kamu mencintai untuk diri kalian sendiri Dan barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi guys Mungkin sampai sini semoga bermanfaat konten kali ini Jika kalian suka dan terhibur Silahkan like dan komen, subscribe Dan silahkan tinggalkan di kolom komentar Pembahasan apa lagi yang bakalan kita bahas selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!